Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita memasuki pelajaran kelima Dengan judul Kristus dalam baik suci di sorga Dari lokasi Glora Bung Karno Senayan Dimana Asien Games akan dilaksanakan Saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dalam Filipi Pasal 2 ayat 9 dan 10 Dikatakan demikian Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengoruniakan kepadanya nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi Pertanyaannya sekarang mengapa Allah sangat meninggikan dia Yang tidak lain adalah siapa Anak domba Allah itu siapa Yesus Kristus Bahkan dikatakan apa Di atas langit di bawah bumi maupun di bumi bertukuk lutus atasnya Semua itu karena Yesus telah dipersiapkan untuk menjadi korban Bahkan dia juga menurut pelajaran pembukaan dikatakan Disiapkan menjadi imam besar menurut peraturan milki sedek Bahkan kalau saudara buka pelajaran hari sabat petang paragraf kedua Dikatakan Alkitab khususnya perjanjian baru sangat jelas Tentang apa peran Kristus sebagai imam besar kita dalam baik suci di sorga Satu peran yang dilakukan setelah dia menyelesaikan pekerjaannya sebagai korban pengganti kita di bumi Itu saudara bisa lihat di Ibrani 10 ayat 12 Artinya pekan ini kita akan mendidiki pelayanan Kristus Baik sebagai baik imam besar Sebagai pengantara Bahkan sebagai pribadi Dimana kita akan mempelajarinya Untuk mempersiapkan kita menghadapi akhir jaman Bahkan dikatakan pelajaran mengenai tempat kudus dan pemeriksaan pengadilan Pun harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah Itu sebabnya kita akan memasuki pelajaran hari minggu dengan menjawab pertanyaan Apa yang sedang kudus dilakukan baik kita dalam baik suci di sorga Dan mengapakah itu begitu penting baik kita untuk dipahami khususnya pada akhir jaman Mengapa hari minggu dibuka dengan pengorban tertinggi Pelajaran yang mengatakan dengan mempelajari pengorbanan Kristus yang tertinggi tersebut Maka kita diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir jaman ini Dengan mempelajari hari tersebut bahkan kita akan mengerti makna gol-gota tersebut Dalam mempelajari itu bahkan kita akan mengetahui mengapa Yesus harus mati di kayu salib Bahkan dikatakan pada paragraf ketiga hari minggu dikatakan Meskipun ilahi dan dalam sifat alap Yesus mengambil rupa manusia Dan dia mendakan dirinya dan tak sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib Dengan cara hanya Allah yang mengetahuinya Dikatakan keilahian Kristus tidak mati ketika Yesus mati di kayu salib Di luar pemahaman manusia Keilahian Yesus juga tidak bergerak selama sembilan bulan di kandungan Dan saat di dalam kuburan artinya apa? Kristus lahir untuk mati Dan Kristus lahir di dunia ini sebagai manusia 100% Dan mati untuk menebus manusia dari dosa Apa yang dikatakan kepada kita tentang kematian Kristus? Kalau saudara baca Lukas 9 ayat 22 dikatakan Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Dan harus ditolak oleh tua-tua Ditolak oleh imam-imam Ditolak oleh banyak orang Dan kepadanya diberikan sebuah penderitaan Dan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga Artinya apa? Walaupun dia ditolak tapi dia melaksanakan semuanya itu karena apa? Itulah misi utama Yesus masuk turun ke bumi ini Itu sebabnya pelajaran hari Senin dibuka dengan apa? Anak domba Allah Apa yang dimaksud dengan kalimat anak domba Allah? Anak domba Allah maksudnya disini adalah Bahwa Yesus lah sebagai korban Bagi manusia Korban pendamaian Ketika manusia ditutupi dalam dosa Maka kematian Yesus lah yang melayakkan manusia menerima kasih karunia Itu sebabnya Yohanes membaptis pada pelajaran hari Senin mengatakan Bahwa dia anak domba Allah Dikatakan saya akan bacakan paragraf pertama Dia membuat satu referensi yang tidak bisa dibantah tentang baik suci Yohanes bahkan langsung merujuk kepada kematian Kristus Atas dosa sebagai penggenapan dari semua anak domba Yang disembeli sebagai korban dosa Tentunya keempat Injil Apa yang lain diajarkan akhirnya memberitahukan Apa yang Yesus lakukan dalam perannya sebagai anak domba Allah Untuk membersihkan dosa dunia ini Dari semula Ketika Yohanes mengatakan anak domba Allah Maka Ibrani juga menyentuh hal tersebut Dengan mengatakan dia adalah apa Imam besar dalam baik suci surga Setelah perannya sebagai anak domba Lalu Apa yang dikatakan penulis tentang Yesus? Ingat Pelajaran hari Senin berfokus kepada penulis mengatakan apa Tentang Yesus mengenai Melkisedek itu imam besar Kemudian penulis juga mengatakan mengenai Abraham yang berhubungan dengan persepuluhan Pelajaran hari Selasa berjudul imam besar kita Tadi telah dikatakan bahwa Yesus sebagai pengantara dan dia sekarang sebagai imam besar Bahkan dia memberikan pengharapan yang besar yang diberikan kepada kita itu apa? Dia akan menyelamatkan kita dengan menjadi korban hanya sekali Dan hidupnya juga menjadi pengantara Hanya satu kali Bahkan dikatakan dia memiliki keimamatan yang permanen Bahkan selama zaman Kristen hanya dia seorang yang hanya mati satu kali Lahir satu kali Dan yang sempurna Kenapa dikatakan sempurna? Kalau saudara baca paragraf ke pertama bagian B dia dikatakan Dia memiliki keimamatan yang permanen selama zaman Kristen Dia adalah pengantara umatnya untuk selama-lamanya Dengan kasih yang sama ketika dia menyembuhkan orang sakit Dan memberikan penghiburan kepada yang kesepian Dia juga adalah manusia tetapi lahir tanpa dosa dan tetap tidak berdosa Dan seorang yang tidak berdosa Artinya dia lah yang layak untuk menjadi imam besar kita Bahkan dikatakan dalam buku Ibrani Bahwa Kristus telah menghasilkan penebusan yang kekal Dimana dia menjadi mati Mati menjadi pengantara kita Hari Rabu dibuka dengan apa? Perantara kita Sama seperti tadi bahwa kematian Kristus Atau pengorbanan Kristus Adalah untuk melayakkan kita Menerima kasih karunia Yesus dikatakan sebagai apa? Pelopor Kenapa kita layak menerima kasih karunia? Ketika dia mati Maha kasih karunia Allah yang begitu besar Diberikan kepada kita Sebenarnya masih ingat Yohanes Higet 16 Karena kasih apa? Pelajaran minggu lalu Kasih Allah yang begitu besar Atas manusia Sehingga dia apa? Memberikan putra tunggalnya Dan itulah yang dikatakan pada pelajaran apa? Hari Rabu Dimana dia menjadi pengantara kita Yang berdiri diantara kita dan Bapak Dan dia akan membawa kita mengatakan Bahwa saya telah mati bagi mereka Dan mereka layak untuk menerima kasih karunia Mereka layak untuk diselamatkan Itu sebabnya paragraf ke Tiga hari Rabu dikatakan Ya Bila kita menerima Yesus Dosa kita akan diampuni Dan kita berdiri di hadapan Allah Sudah diampuni dan dibersihkan Tetapi kenyataannya Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen Kita masih melakukan dosa Terlepas dari semua janji kemenangan yang luar biasa Artinya apa? Dia menjadi imam besar kita Itu sebabnya hari Kamis Dibahas mengenai Grafirat atau hari pendamaian Masih ingat ketika kitab Ibrani Bawakan bangsa Israel pada zaman dahulu Mengelaksanakan upacara Grafirat Yaitu hari pendamaian sekali setahun Dimana imam besar masuk ke bilik yang mahasuci Untuk membawa semua dosa bangsa Israel Namun dikatakan disini Kitab Ibrani dengan jelas Mengatakan bahwa Yesus masuk dan diurapi sebagai imam besar kita Pelayanan bayi suci di bumi Dengan dua bilik dan upacara pengorbanan Dan pembersihan adalah gambar Atau bayangan dari apa yang ada di sorga Sama seperti yang disampaikan kepada Musa Ketika ia hendak mendidikan kemat Artinya 1844 Dalam nubuatan Kalau saudara baca nubuatan Buk Daniel Itulah yang kita percayai Bahwa Yesus berpindah Dari bilik yang susu Bilik yang mahasuci untuk menjadi imam besar kita Bahkan pelajar paragraf ketiga hari Hari Kamis mengatakan Ibrani 923 menunjukkan Bahwa pekerjaan Kristus Lakukan dalam bayi suci di sorga Sebagai ungkapan yang benar Dari apa yang dilakukan oleh imam Dalam bayi suci di bumi Dalam pelayanan hari pendamaian tahunan Di bayi suci orang Israel Pelayanan imam adalah Dalam pembersihan bayi suci di bumi Dalam bayangan pekerjaan Kristus Yang dilakukan dalam bayi suci di sorga Ayat ini tidak mengatakan Bahwa pembersihan bayi suci di sorga Setelah kenaikan Kristus Artinya apa? Sekaranglah di apa? Melayani di sorga Itu sebabnya Pertama mengatakan apa? Takutlah akan Allah Dan memuliakanlah dia Karena telah tiba saat penghakimannya Sekaranglah waktunya Ketika Yesus menyelidiki Melihat Bahkan Menjadi apa? Iman besar kita Apakah kita layak Untuk masuk dalam bayi suci di sorga Dan sebagai kesimpulan Dan penutup dikatakan Ketika Buku Ibrani Menunjuk kepada bayi suci di bumi Sebagai model dari bayi suci di sorga Maka tantangan bayi kita Sebagai orang Israel Rohani Apakah saya akan mau Menerima pengorbanannya Menerima pengantaraannya Menerima Penghakiman Yang saat ini sedang melakukan Dengan menjadi Hidup Lebih baik Hidup lebih suci Karena apa? Karena Yesus Kristus sekarang Adalah bayi suci di sorga Menjadi imam besar kita Untuk itu bersiap-siaplah Karena Yesus akan datang segera Kita tenuk kepala Dan berdoa Tuhan Bapak Semawi Terima kasih Tuhan Karena pelajaran yang indah Terima kasih karena Kesempatan yang indah Dengan para pemirsa Boleh mendapatkan pelajaran ini Berkati hambamu Berkati sahabat kami Di tempat ini Dan sekolah sahabat ini Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!